Di dalam video yang lain telah diuraikan bahwa struktur ujaran Edi Mulyadi yang menghebohkan itu bersifat merendahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merendahkan adalah bentuk dari penghinaan. Namun masih ada satu hal lagi yang masih belum clear. Tempat yang dihina adalah lokasi kecil Kabupaten PPU, khususnya Kecamatan Sepaku. Tempatnya kecil, tapi kok seluruh Kalimantan sewot? Ada apa ini? Salah satu sebab orang marah adalah kalau dirinya dilecehkan. Pelecehan terhadap diri adalah pelecehan terhadap harga diri, martabat, dan identitas secara keseluruhan. Harga diri adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Tidak heran, orang bahkan bisa membunuh demi harga diri. Di dalam kebudayaan tertentu, ada yang disebut dignity killing atau pembunuhan demi harga diri. Harga diri itu selain menyangkut identitas perorangan, juga identitas kelompok secara kolektif. Identitas dapat dan seringkali direpresentasikan di dalam simbol-simbol, baik benda maupun bukan benda. Dalam kasus kehebohan ini, sepaku di PPU, Kaltim rupanya telah dianggap sebagai representasi identitas oleh seluruh Kalimantan. Kerjaan Kutai dan Orang Dayak, Pasir dan Basak perlu diberi perhatian dan tekanan khusus di sini sebab mereka memiliki sejarah beratus-ratus tahun di kawasan sepaku itu. Di dalam ujaran Edy Mulyadi, PPU tidak direndahkan sebagai PPU saja, tetapi PPU sebagai tempat IKN baru akan dibangun. Maka dapat dimaknai bahwa dibalik reaksi keras seluruh Kalimantan, IKN baru di PPU pun telah dianggap sebagai representasi identitas Kalimantan. Soal representasi identitas ini sudah sering saya suarakan di dalam diskusi dan video-video saya. Intinya, IKN harus membuat orang Kalimantan bangga, bukan sebaliknya. Kita melihat reaksi keras dari berbagai penjuru Kalimantan dan orang Kalimantan yang di luar Pulau Kalimantan. Di dalam solidaritas mekanik, bukan kepentingan yang diutamakan, tetapi kesamaan identitas. Yaitu kesamaan, kesadaran nilai, norma, dan kedekatan emosional. Yang biasanya dibangun berdasarkan memori historis yang lama. Sebagai catatan samping, kesadaran identitas dapat berkembang menjadi politik identitas. Khusus pada orang Dayak yang terdiri dari ratusan sub-etnik, kesamaan kesadaran historis itu sangat kuat. Khususnya kesadaran sebagai penduduk asli yang mendiami Kalimantan selama ribuan tahun. Pada suku Dayak tertentu, misalnya pada suku Benua, dipercaya bahwa manusia, yaitu orang Benua, diciptakan dan ditempatkan oleh pencipta di Pulau Kalimantan sejak awal mula. Jadi mereka bukan pindahan dari manapun. Kesamaan kesadaran juga dibentuk oleh pengalaman sebagai orang yang dulu, bahkan sampai sekarang juga, dianggap primitif, tertinggal, dan mengalami marginalisasi yang berkelanjutan. Sebagian kecil saja orang Dayak yang telah mendapat pendidikan pada awal abad ke-20. Penghinaan dalam ujaran Edy Mulyadi memperteguh pengalaman ini. Senang melihat solidaritas yang telah tercipta. Solidaritas yang mengalir dari kesadaran akan kesamaan identitas sebagai orang Kalimantan. Solidaritas Kalimantan ini juga nasionalis, karena melibatkan IKN sebagai representasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!